Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa ekterisi channel Selamat bertemu kembali dengan kami Di cerita kisah nyata misteri Nah pemirsa di episode kali ini Kami akan menceritakan kisah nyata Hidup hancur setelah menikahi Perempuan pekerja PL Atau pemandu lagu di salah satu tempat karaoke Namun pemirsa sebelum kami lanjutkan ceritanya Kami mohon dukung terus channel kami Dengan cara like, komen dan juga subscribe Biar channel kami bisa berkembang Amin Dan inilah ceritanya Cerita kisah nyata ini Kami dapat dari seorang narasumber Sebut saja Namanya Perdi Dan Perdi ini Ini adalah suami dari perempuan Perempuan pekerja PL di salah satu tempat karaoke Yang bernama Susi Nama itu kami samarkan pemirsa Karena ini Merupakan privasi juga bagi mereka Karena Perdi menyarankan Atau si suaminya menyarankan untuk Tidak memakai nama asli Namun memakai nama samaran Susi adalah seorang wanita cantik Yang bekerja di salah satu tempat karaoke Sebagai pemandu lagu Selain cantik Susi juga memiliki paras Yang sangat molek Tubuh yang sangat aduhai Sehingga banyak sekali pengunjung Yang datang ke tempat karaoke itu Hanya ingin ditemani oleh Susi Sang Primadona Di salah satu tempat karaoke tersebut Nah waktu itu Sebelum Susi dan Perdi menikah Perdi pun kadang-kadang Sering mengunjungi tempat karaoke tersebut Hanya untuk bertemu dengan Susi Dan kadang Perdi pun sering memberikan tip Atau bayaran yang cukup besar Kepada Susi Karena rasa cintanya tersebut Namun Perdi harus selalu bersabar Menghadapi Susi Karena memang Susi itu banyak sekali Yang suka sama Susi Karena kecantikannya Dan keseksiannya Serta kebohayan tubuhnya Lalu Perdi pun Berusaha keras Untuk bisa mendapatkan Susi Karena kalau saja Susi mau Atau mencintai Perdi Perdi berniat Untuk menikahi langsung Susi Supaya Susi tidak melakukan Hal-hal kemaksiatan Dan Perdi berniat Untuk menolong Susi Atau mengangkat Derajat Susi Kejenjang yang lebih berharga lagi Yaitu kejenjang pernikahan Untuk hidup berumah tangga Bersama Perdi Setahun sudah Perdi berusaha Untuk mendapatkan Susi Untuk meraih hati Susi Dan akhirnya Lama-kelamaan Hati Susi pun luluh Dan menerima Perdi Namun Susi tidak langsung saja menerima Namun banyak syarat Banyak syarat Yang diajukan Susi Apapun yang diinginkan Susi Perdi berusaha Untuk mengabulkannya Atau memberikannya Agar Susi istrinya Bahagia hidup bersamanya Di awal-awal pernikahannya Susi Mulai Memperlihatkan Tabiat aslinya Yaitu Susi Selalu mengeluh Kalau menikah Dengan Perdi itu Tidak mendapatkan Kepuasan Meskipun Kepuasan lahirnya Dipenuhi sekali Oleh Perdi Karena memang Perdi itu Termasuk anak Orang kaya Namun Yang dikeluhkan oleh Susi Susi Tidak merasakan Kepuasan Secara Batinia Jadi Baru saja Empat bulan Pernikahan mereka Susi Mulai uring-uringan Karena ketidakpuasannya Tersebut Karena memang Pemirsa Mohon maaf Perdi juga Berterus terang Dulu Kepada kami Mohon maaf Kalau Tulalenya Atau barangnya Milek Perdi itu Di bawah rata-rata Atau di bawah Dari standar Sehingga mungkin Yang dikeluhkan Oleh Susi Tulalenya Suami tersebut Suaminya tersebut Tidak memberikan Kepuasan Mungkin Karena Sebelum menikah Dengan Perdi Susi Selalu bergonta Ganti pasangan Dari mulai Yang tulalenya Kecil Sampai Tulalenya Besar Sehingga Susi mungkin Bisa membedakan Kalau tulalenya Miliknya Suaminya itu Di bawah Rata-rata Atau di bawah Sendat Standar Jadi Setiap malam Susi Selalu Uring-uringan Bahkan Kalau suaminya Perdi itu Mengajak Susi Untuk melakukan Hubungan Suami istri Seolah-olah Susi Menolak Dan Seolah-olah Tidak bergairah Kepada Suaminya Tersebut Kenapa Susi Selalu Uring-uringan Seolah Tidak bersemangat Jikalau Suaminya Perdi Mengajak Melakukan Persetubuhan Atau hubungan Suami istri Ya Dikarenakan Susi Tidak Pernah Merasakan Kepuasan Itulah Yang diucapkan Susi Ketika ditanya Oleh Perdi Suaminya Disitulah Perdi Mulai Merasa Bingung Untuk Mencari Solusinya Dan Memencahkan Masalahnya Bagaimana Caranya Supaya Sang istri Bisa Merasakan Kepuasan Atau Bisa Merasakan Kenikmatan Bersama Disitulah Perdi Mulai Mencari Tahu Kepada Teman-temannya Bahkan Mencari Tahu Membuka-buka Sosial Media Siapa Tahu Ada Solusi Yang Didapatkannya Dan Singkat cerita Akhirnya Perdi Mendapatkan Informasi Dali Salah satu Temannya Yang bernama Wawan Nama Samaran Jadi Jadi Wawan Itu Menyarankan Kepada Perdi Supaya Melakukan Memperbesar Mohon maaf Mister Mister Tulaleknya Nah disitu Karena Sebelum Wawan Memberikan Informasi Jadi Perdi pun Selalu Bercerita Atau selalu Curhat Kepada Wawan Tentang Tabiat Istrinya Yang merasakan Tidak puas Saat Berhubungan Intim Atau Berhubungan Suami Istri Dengan Perdi Nah disitulah Wawan Memberikan Informasi Dan Menyarankan Untuk Datang Ke Salah satu Tempat Guna Memperbesar Mohon maaf Tulaleknya Dan Memperkuat Juga Tulaleknya Nah disitu Beberapa Hari Kemudian Akhirnya Perdi Berangkat Diantar Oleh Wawan Ke Salah Satu Tukang Urut Mister Tulalek Nah mereka Pun Berangkat Ke Salah Satu Tempat Jadi Mohon maaf Kami tidak Akan Menyebutkan Tempatnya Dan Juga Tidak Akan Menyebutkan Nama Dukun Tersebut Sesampainya Di lokasi Tersebut Di Tempat Dukun Urut Tersebut Lalu Perdi pun Menceritakan Keinginannya Menceritakan Permasalahannya Dan Sidukun Urut Itu Hanya Termangut Mangut Hanya Senyum Senyum Lalu Mengajukan Sarat Atau Mengajukan Solusinya Dan Akhirnya Perdi pun Sepakat Sepakat Untuk Melakukan Hal Tersebut Dan Pemirsa Sidukun Urut Itu Adalah Perempuan Sudah Tua Sudah Hampir Nenek Nenek Lalu Ritual Pun Dilakukan Yang Pertama Perdi Disuruh Memilih Potongan Bambu Jadi Potongan Bambu Itu Berbagai Macam Ukuran Dengan Diameter Dari Yang Mulai Diameter 5 Sampai Diameter 15 Pun Ada Dari Yang Panjangnya Ukuran 15 Sampai Ukuran 25 Centipun Ada Pemirsa Anak Disitu Karena Perdi Merasakan Rumah Tangganya Tidak Merasakan Kebahagiaan Jadi Perdi Pun Memilih Ukuran Yang Paling Panjang Dan Yang Paling Besar Setelah Memilih Ukuran Dari Bambu Tersebut Akhirnya Si Dukun Tersebut Menyuruh Perdi Untuk Memakan Nasi Lemang Atau Nasi Ketan Yang Ukurannya Sama Dengan Ukuran Si Bambu Yang Dipilih Oleh Perdi Setelah Perdi Memakan Nasi Lemang Atau Nasi Ketan Tersebut Akhirnya Si Dukun Mengajak Perdi Masuk Kedalam Kamar Dan Menyuruh Perdi Untuk Membuka Mohon Maaf Celananya Dan Disitu Lalu Si Dukun Tersebut Mengeluarkan Minyak Urut Urut Lalu Diurutkan Ke Area Tulalenya Perdi Si Dukun Tersebut Mengoleskan Atau Mengusapkan Si Minyak Urut Tersebut Sangat Teliti Dan Sangat Telaten Ke Area Tulale Perdi Lama Kelamaan Karena Yang namanya Diurut Atau Disentuh Tangan Orang Lain Otomatis Si Tulalenya Perdi Itu Semakin Mengeras Semakin Mengeras Dan Tegak Berdiri Nah Disitulah Perdi Mulai Merasakan Keanehan Dan Saat Melihat Tulalenya Berdiri Itu Bentuk Dan Panjangnya Berbeda Dari Biasanya Jadi Yang tadinya Ukurannya Kecil Mini Atau Cebol Jadi Sekarang Jadi Berubah Bontot Alias Big Atau Besar Dan Juga Panjang Jadi Kalau Bahasa Kerennya Long Big Nah Pemirsa Disitu Perdi Merasakan Kesenangan Kepuasan Setelah Melakukan Hal tersebut Perdi Merasa Sangat Senang Sekali Sangat Puas Sekali Dengan Apa Yang Baru Dimilikinya Atau Didapatkannya Di Acara Ritual Dukun Uru Tersebut Lalu Perdi Pun Membayarkan Mahal Sesuai Dengan Perjanjiannya Dan Setelah Mereka Membayar Setelah Perdi Membayar Lalu Mereka Pun Pulang Dengan Membawa Kebahagiaan Dengan Membawa Harapan Pasti Istrinya Susi Akan Sangat Puas Sekali Akan Sangat Senang Sekali Dengan Tulale Perdi Yang Berbeda Dari Biasanya Singkat Cerita Pemirsa Di Suatu Malam Dengan Percaya Dirinya Perdi Mengajak Istrinya Susi Untuk Melakukan Hubungan Suami Istri Namun Sebelum Melakukan Hubungan Suami Istri Perdi Perdi Tidak Menceritakan Kepada Istrinya Atau Kepada Susi Kalau Dirinya Sudah Merubah Tulalenya Atau Memperbesar Tulalenya Jadi Perdi Berniat Untuk Memberikan Kejutan Kepada Susi Istrinya Dan Malam Itu Akhirnya Mereka Mereka Bercumbu Namun Mohon Maaf Pemirsa Si Saat Di Saat Si Tulalenya Perdi Itu Mulai Beraksi Susi Menjerit Merontak Karena Merasakan Kesakitan Pemirsa Jadi Yang Didapatkan Susi Itu Bukanlah Kenikmatan Melainkan Kesakitan Disitu Susi Marah-marah Seolah-olah Menolak Ajakan Hubungan Suami Istri Dari Perdi Namun Perdi Terus Memaksa Untuk Memberikan Kepuasan Pelayanan Kepuasan Kepada Susi Istrinya Yang Biasanya Susi Selalu Tidak Merasa Puas Namun Harapan Perdi Untuk Memuaskan Istrinya Itu Ternyata Salah Atau Diluar Dugaan Yang Tadinya Perdi Beranggapan Kalau Istrinya Susi Tersebut Akan Merasa Senang Atau Akan Merasa Puas Dengan Tulale Baru Yang Dimiliki Perdi Ternyata Setiap Perdi Melakukan Hubungan Suami Istri Justru Istrinya Itu Kesakitan Dan Merontak-rontak Pemirsa Namun Perdi Terus Melakukannya Hal itu Dengan Tujuan Untuk Memuaskan Istrinya Namun Yang dirasa Oleh Istrinya Itu Bukanlah Kepuasan Atau Kenikmatan Justru Malahan Tersiksa Karena Kesakitan Dan Lama-kelamaan Akhirnya Susi Menolak Secara Perlahan Setiap Perdi Akan Melakukan Atau Mengajak Hubungan Suami Istri Disitu Perdi Sudah Merasakan Kekecewaan Kembali Yang Tadinya Beranggapan Kalau Susi Akan Senang Ternyata Susi Tersiksa Disaat Melakukan Hubungan Suami Istri Dan Akhirnya Hubungan Suami Istri Pun Sangat Jarang Dilakukan Karena Memang Susi Selalu Menolak Ajakan Dari Suaminya Tersebut Karena Istrinya Selalu Menolak Jadi Perdi Pun Mulai Mencari Kepuasan Atau Menyewa Perempuan Perempuan Jalang Atau Wanita Tuna Susila Mohon Maaf Jadi Perdi Selalu Memboking Atau Membayar Para Perempuan Perempuan Jalanan Karena Seringnya Perdi Melakukan Hubungan Kemaksiatan Dengan Perempuan Perempuan Panggilan Yang Bergontaganti Itu Akhirnya Pemirsa Perdi Mengalami Mohon Maaf Penyakit Kelamin Pemirsa Dari Mulai Raja Singa Sampai Sepilis Pun Perdi Merasakannya Dan Lama Kelamaan Penyakitnya Semakin Akut Lalu Berobat Kedokter Dan Ternyata Diponis Perdi Mengalami Kelemahan Seksual Pemirsa Jadi Disitu Perdi Sudah Tidak Bisa Tulalenya Maksudnya Tulalenya Perdi Sudah Tidak Bisa Berdiri Lagi Atau Loyok Pemirsa Mungkin Karena Akibat Dari Penyakit Sepilis Atau Raja Singa Karena Sering Bergontaganti Pasangan Atau Sering Bergontaganti Lubang Pemirsa Nah Disitulah Jadi Mungkin Bisa Juga Itu Ajab Dari Allah Atau Memang Itu Karena Perbuatannya Jadi Akhirnya Perdi Sudah Tidak Bisa Memanfaatkan Tulalenya Yang Besar Dan Panjang Tersebut Dan Akhirnya Susi Pun Sebagai Istrinya Karena Mungkin Tidak Dinapkahi Batin Jadi Susi Pun Akhirnya Minta Cerai Dari Perdi Dan Akhirnya Perceraian Pun Terjadi Dan Akhirnya Perdi Menanggung Resikonya Sendirian Pemirsa Dan Pada Akhirnya Perdi Harus Menanggung Segala Akibatnya Resikonya Ditinggalkan Istri Tercintanya Dan Juga Tidak Memiliki Tulale Sebagai Mana Mestinya Sebagai Laki-laki Yang Norma Dan Disitu Perdi Mulai Merasakan Penyesalan Yang Sangat Dalam Karena Menikahi Susi Seorang Perempuan Yang Mantan PL Di Salah Satu Tempat Karoke Jadi Disitu Perdi Mulai Merasakan Menyesal Menikahi Seorang Wanita Atau Seorang Perempuan Yang Berakibat Patal Dan Buruk Bagi Perdi Sendiri Nah Pemirsa Itulah Kisah Dramatis Yang Dialami Seorang Narasumber Bernama Perdi Juga Istrinya Yang Bernama Susi Cerita 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 Sangat Menyayat Hati Pemirsa Karena Saat Perdi Bercerita Kepada Kami Perdi Meneteskan Air Mata Dan Merasa Menyesal Menikah Dengan Seorang Perempuan Yang Yang Bernama Susi Perdi Berkata Seandainya Dulu Perdi Tidak Tergoda Oleh Susi Mungkin Kehidupannya Tidak Akan Seperti Sekarang Ini Itu Yang Diucapkan Perdi Kepada Kami Pemirsa Namun Kami Selalu Berharap Semoga Perdi Diberikan Kesembuhan Diberikan Kehidupan Yang Bahagia Dan Mendapatkan Calon Istri Atau Istri Yang Benar-benar Mau Menerima Perdi Apa Adanya Pemirsa Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Nah Pemirsa Itulah Kisah Kisah Yang Dialami Perdi Baik Buruknya Kita Ambil Yang Baiknya Kita Buang Yang Buruknya Jadi Kita Sebagai Laki-laki Jangan Ceroboh Mencari Jodoh Jangan Ceroboh Hanya Untuk Demi Kepuasan Dan Jangan Ceroboh Untuk Melakukan Hal-hal Yang Diluar Batas Kemampuan Kita Sampai Disini Dulu Pemirsa Jangan Lupa Dukung Terus Channel Kami Dengan Cara Like Komen Dan Juga Subscribe Buat Siapapun Yang Selalu Mendukung Channel Kami Yang Selalu Menonton Video Kami Kami Doakan Sehat Selalu Murah Rezekinya Panjang Umurnya Dan Dipermudah Segala Urusannya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh